Jadi banyak banget yang DM, yang komen, minta potongan Levi Ackermann. Susah nggak sih potongan Levi Ackermann? Memang Raja Rambut masih ada ya? Masih, kalau masuk mah pasti udah botak kalau masuk ke sekolah. Gue itu dulu belajar rambut dari SMA. Teman-teman kena Raja Rambut. Gue salah satu yang selalu kabur ya, kalau Raja Rambut. Ya oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule. Dan sekarang gue mau botong rambutnya masih apa? Mas Faris. Faris? Iya. Masih sekolah ya? Masih. Kelas berapa? Kelas 11 kalau nggak, kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK? Iya. Mau botong bagaimana? Terserah deh. By the way, dia bukan customer. Dia itu model. Nah, jadi kemarin tuh gue sempat cari model untuk mencoba potongan Levi Ackermann yang di Attack on Titan. Jadi banyak banget yang DM, yang komen minta potongan Levi Ackermann. Nah, setelah gue cek-cek gitu kan, sebenarnya potongannya dia itu belah tengah ya, kayak komahel. Cuman bedanya adalah pola sampingnya itu dibikin tuh blok alias tidak nyambung. Sampingnya tuh kayaknya sama belakangnya itu dibikin nggak nyambung sama atas. Jadi atasnya tuh kayak batok polanya mirip-mirip tuh blok gitu. Nah, di kepalanya Faris, untuk rambutnya itu harusnya sih bisa ya. Cuman bedanya kalau Levi itu dia lebih lurus. Lebih kayak runcing gitu ya. Nah, kalau ini dia lebih, rambutnya lebih ikal. Tapi pola, pola kepalanya kayak bagian jidatnya dia terlalu lebar di bagian sini. Dan untuk di bagian dalam juga dalamnya lebih keriting ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau bagian dalam. Cuman di bagian depannya lebih lebar aja. Beda sama yang si Levi Ackermannnya. Cuman di sini gue mau mencoba. Susah nggak sih potongan Levi Ackermann? Nah, untuk hasilnya nanti kita lihat gue berhasil apa nggak. Potong rambut si Levi Ackermann yang di Attack on Titan. Jadi langsung aja kita potong dulu. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton 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 Karena kayak kalo dari awal tuh berapa hari abisnya Tergantung biasanya 16 episode dulu sehari Atau enggak satu season kalo bisa Satu season Kalo gak ada kerjaan dirumah mulu sih Tidur gitu sambil nontonan Sedikit cerita tentang apa sih Gue tau kan ada dia kayak perang Laksasa gitu kan itu titannya Cuman kalo asli ceritanya sih Kayak perang dunia pas jamannya Nazi ya Mirip-mirip kayak gitu Perang dunia kedua gitu Mirip-mirip kayak gitu ceritanya Gue kemarin nonton tuh episode Awal doang sih satu gitu ya Gue coba nonton Ini karakternya ini aja Itu pun karena banyak yang request Akhirnya gue coba nonton dulu kan Bagaimana biar gue juga tau Memang rame ditonton ya maksud gue Oh rame Di kalangan anak-anak SMA gitu Rame banget Dan semuanya pengen coba rambutnya Levi Sebenernya yang susah adalah ketika Karakter kartun gitu ya dibuat real Itu susah karena ekspetasi kita tuh Terlalu apa ya Kartun itu kan beda ya sama ini ya Biasanya kalo di kartunnya ganteng gitu ya Di realnya harus lebih Ganteng Harus lebih ganteng Jangan-jangan sama Oh cuman ganteng aja jangan Jadi harus lebih Harus lebih Karena kalo turun gitu Biasanya langsung di Kayak di hujat Wah gak mirip ini kurangin gitu-gitu Disitu karakternya Jepang Harus minimal Mungkin lebih ke bule kali ya Tapi kalo potongan kayak gitu Memang Memang tidak masuk akal sih biasanya ya Iya tapi kalo awalnya kayaknya Masih logis ya Masih logis Masih Masih Kartun Dragon Ball gitu ya Setelah macam itu Naik-naik Rambutnya Itu gak logis kalo itu Kalo awalnya masih logis Semua karakternya logis ya Kayak orang biasa gitu ya Iya Kalo bisa ditiru dirinya nyatalah Potongan rambutnya Dan Lu kenapa Mau menjadi modelnya Emang suka sama Levi juga sih Emang suka juga ya Iya Tapi memang Dari karakter rambutnya sih beda sih ya Beda dia lurus Iya lurus Dan Higidatnya juga gak selebar ini Pola tumbuh rambutnya ya Iya Jadi kemungkinan Tidak akan sama persis gitu Cuman ini gue sesuaikan sama Kepalanya dia Yang anehnya itu di bagian depan sini Dia lebih ikal dan Pernah patah mungkin ya Patah apa rontok Kayaknya rontok Biasa juga patah Rontok ya Kaca mata gitu Sering ketarik sama kaca mata rambutnya Oh jadi bagian sini tuh Keriting gitu loh Kayak rambut mati Dan lebih pendek Daripada bagian belakangnya Nah itu yang lumayan kayak Gue harus minimal Rambutnya gak terlalu jauh Pendeknya Kayak jadikan lu kelas Sebelas Sebelas nih Biasanya potong dimana Biasanya potong di dekat rumah sih Burbershop angkas Burbershop sih namanya Namanya Burbershop Harga berapa? 20-25 20-25 ya Iya Nah ini lu gondrong karena Karena Males nyukur Males nyukur Gak masuk juga sekolah gitu ya Iya gak masuk Berapa tahun gondrong total? Sebenernya kan pas itu Maret ya Mulai Corona kapan sih? Itu saya masuk botak Iya Maret Itu botak kan dari sekolah Rambut gak boleh panjang ya Kalau SNK ya Nah terakhir potong lagi sih Potong sampingnya doang Oh jadi potong sampingnya Pas Iya Lebaran Malamnya Potong abis itu gak potong-potong sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Guru tapi tetap aman ya Ya Kayaknya gak aman sebenernya Sebenernya gak aman Sebenernya gak aman Suruh potong Katanya kalau misalnya gak dipotong Gak dianggap Gak dianggap Gak dianggap anak Gak dianggap masuk gitu Gak dianggap masuk Gak dianggap masuk Masuk sekolah Oh jadi lu pas kelas online bagaimana? Ikat belakang Ikat belakang doang Kayak dibikin sampingnya Dibikin kayak tipis banget gitu Oh Dibasain dulu Pura-pura Pura-pura itu Memang Raja Rambut masih ada ya? Masih Kalau masuk mah Pasti ada botak Kalau masuk ke sekolah Botak? Tapi di sekolah lu harus botak apa gak? Atau rapih aja? 5 cm lah Biasanya nyukur atas 5 Kalau ininya Samping-sampingnya 2 Bilangka banget gitu Hmm Ya berarti gak sampai botak Berarti kayak gitu ya Iya Berarti lu kalau ada Raja Rambut Di sekolah gimana? Kabur? Pasrah aja Pasrah Mau cabut ke kantin ntar kena-kena juga Pasrah juga Kena juga ya By the way ya Gue itu dulu belajar rambut dari SMA Temen-temen kena Raja Rambut Terus kayak gue iseng aja ngerapihin gitu ya Hmm Gue salah satu yang selalu kabur ya Kalau Raja Rambut Atau kalau ada isu-isu 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 Oh besok ada pemeriksaan Itu gue gak masuk pasti Gue kan kelas dulu tuh kelas MO5 ya Nah jadi kalau mereka kena Raja Rambut Itu dari kelas yang pertama tuh udah Mulai ke kamar mandi tuh Ngerapihin rambutnya tuh Cim muka segala macem Nah itu udah langsung Dakdik-dakdik-dakdik Dalam kesempatan itu Biasanya gue Nyukurin? Bukan! Gue kabur Biasanya kan udah ada Yang pertama itu udah kena nih Udah pada keliatan kan Oh pada lewat Mereka ke kamar mandi kayak Ngerapihin rambutnya Biasanya gue cabut itu gak ngajak-ngajak sendiri Ya kalau ngajak-ngajak pasti Ketauan Teknik gue adalah kalau Kabur itu sendiri Ngumpet paling apa ya Paling gak ketahuan Gue itu Gimana? Di kantin Di kantin Di mimbar masjid Masjid Bener kan? Gue ke masjid Terus ke dalam itunya Yang imam itu Bawah mimbarnya Gue ke dalam situ Sendirian aja Soalnya kalau ke WC Ketahuan Digedor-gedor Waktu itu Jadinya yang paling aman kesana lah Bawah mimbar sendiri Dan ijazah gue Sampai sekarang gak gue ambil Masih sekolah Ceritanya gue waktu itu gak lulus Ceritanya Pas angkatan gue Itu Kayak masa percobaan gitu Bukan masa percobaan Percobaan Murni tanpa dibantu gitu Ya kayak Satu kelas Itu yang lulus cuma 3 orang 5 orang Dari 40 ya Akhirnya gue ngulang tahun depannya Sebelum UN tahun depan gue ikutan Paket apa dulu? Paket C ya? Kalau SMA tuh Ijazah Jadi gue ada ijazah Paket C segala macem gitu-gitu ada tuh Terus pas UN tahun berikutnya Gue ikutan Yang gak lulus tahun-tahun kembalian Ikutan lagi UN Itu udah pada gondrong tuh Disana lulus Terus Enggak gue ambil tuh Sampai sekarang Padahal gak ada nunggak apa-apa Males aja Males Males kita mau guru Sekolah aku kan jauh banget Gue kayak ngurusin gitu-gituan tuh Males kayak Birokrasinya loh Oh ijazahnya oh disini Nanti dilempar lagi Woo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati